selamat menikmati selamat menikmati atau air bekas cucian berasnya ke dalam tong seperti ini tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua untuk air urinnya bisa menggunakan air urin sapi bisa juga urin kelinci bisa juga urin kambing dan bisa juga menggunakan urin manusia karena air urin sangat bagus untuk tanaman karena banyak mengandungi nitrogen yang sangat bagus untuk tanaman kita menggunakan molase atau tetes tebu anda juga bisa menggunakan air gula merah dan bisa juga menggunakan air gula pasir air gula ini tujuannya berfungsi untuk sumber energi atau sumber makanan untuk mikroorganisme selama fermentasi air gula atau air molasenya kita kasih kurang lebih 150 ml kemudian kita campur seperti ini dengan air bekas cucian beras untuk starternya kita bisa menggunakan IM1 seperti ini bisa juga menggunakan EM4 dan bisa juga menggunakan mol nasibasi seperti ini untuk cara membuat mol nasibasi bisa simak di video kami sebelumnya anda juga bisa menggunakan mol buah seperti ini atau mol apapun yang sudah jadi kali ini kita akan menggunakan IM1 untuk starternya kita kasih kurang lebih 150 ml kemudian kita campur dengan air gula yang sudah tercampur dengan air beras tadi kita aduk-aduk sampai tercampur dengan merata pupuk organik cair air urin sapi ini bisa digunakan untuk semua tanaman bisa dengan cara disirimkan atau dikocorkan bisa juga dengan cara disemprotkan kemudian kita tuang campuran air gula air bekas cucian beras dan dikocorkan IM1 tadi kita tuang ke dalam tong yang sudah terisi dengan air urin sebanyak 25 liter selanjutnya kita aduk seperti ini sampai merata untuk wadahnya ini bisa menggunakan wadah apapun yang penting bisa ditutup dengan rapat seperti ini kita fermentasi minimalnya seminggu kita simpan di tempat yang teduh atau tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ini penampakan setelah 8 hari kemudian setelah fermentasi tanda-tandanya POC urin yang sudah jadi akan ditumbuhi miselium di bagian atas airnya seperti ini dan baunya juga sudah berkurang dan baunya berganti menjadi bau wangi aroma tape pupuk organik cair dari urin sapi ini sudah bisa digunakan kita bisa menyimpannya di dalam wadah apapun yang ada penutupnya dan kita simpan di tempat yang teduh atau tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung kita akan mengambil contoh atau sampel sedikit untuk dites untuk kandungan unsur haranya seberapa tinggi karena ini di kebun jadi tidak ada listrik disini jadi saya akan membawanya pulang ke rumah sedikit untuk mengetes pupuk organik cair ini apakah kandungan unsur haranya cukup tinggi atau tidak untuk penggunaannya bisa digunakan secara disiramkan ke akar dan bisa juga disemprotkan ke daun untuk takarannya bisa dicampurkan dengan air biasa dengan takaran kalau untuk disiramkan ke akar 1 banding 10 dan kalau untuk disemprotkan perbandingan 1 banding 20 oke langsung saja kita tes kita menyediakan pupuk NPK 15-15-15 dan kita menyediakan ini air lindi dari pembuatan pupuk kompos dan ini air POC urin sapi tadi dan kita juga menyediakan air biasa kita sediakan juga 4 wadah untuk wadah yang nomor 2 dari kiri ini kita isi 2 sendok makan NPK 15-15-15 dan untuk wadah nomor 3 dari kiri kita isi dengan air lindi pembuatan pupuk kompos rumah tangga dan untuk wadah yang paling ujung kiri kita isi dengan air biasa kita isi wadah yang paling kiri dengan air biasa dan NPK 15-15 kita isi air juga dan kita akan tes menggunakan alat sederhana seperti ini untuk pembuatan alatnya bisa simak di video kami sebelumnya ini menggunakan lampu bohlam 100 watt kita tes untuk air biasa tidak menyala lampunya dan untuk NPK menyala dengan terang dan untuk air lindi pembuatan pupuk kompos rumah tangga menyala juga dengan terang hampir sama dengan NPK selanjutnya kita akan menguji pupuk organik cair dari urin sapi yang sudah kita fermentasi tadi kita kocok dulu kemudian kita isi wadah yang paling sebelah kanan kita isi dan selanjutnya kita akan mengetesnya kembali untuk air biasa tidak menyala lampunya tidak menyala dan untuk NPK lampunya menyala dengan terang dan untuk air lindi pembuatan pupuk kompos lampunya juga menyala dengan terang dan untuk pupuk organik cair urin sapi lampunya juga menyala dengan terang artinya ini mengandung unsur hara yang sangat tinggi dan baik untuk digunakan pada tanaman oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton!